Terungkap fakta baru kasus Subang Pelaku akan segera ditangkap, polisi tunggu hasil ini pelaku terencang hukuman mati Namun sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share terlebih dahulu Agar dapur gosip terus dapat ngebul untuk membagikan informasi berita viral untuk kalian Jika sudah, mari simak videonya Polisi mempercayai jika Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustikaratu merupakan korban pembunuhan berencana Polisi juga mengatakan jika kasus pembunuhan di Kabupaten Subang, Jawa Barat tersebut sebagai kejahatan yang sadis Namun hingga gini, pelaku pembunuhan ibu dan anak tersebut masih juga belum terungkap Tetapi pihak kepolisian meyakini bahwa akan segera mengungkap siapa dalang dibalik peristiwa sadis itu Usut punya usut, polisi dari Polres Subang dan Polda, Jawa Barat hingga saat ini sedang dalam tahap pendalaman Untuk membuktikan fakta dan bukti yang telah dikumpulkan Kabit Gumas Polda Jabar Kompes Pol Ardi Acaniago mengatakan jika pihaknya mencurigai hal-hal yang didapatkan diantaranya dari temuan di CCTV maupun di tempat kejadian Menurut Rohman Hidayat, yang tak lain adalah kuasa hukum Yosef, para pelaku terancam hukuman mati Hal tersebut diketahui usai pemeriksaan Polisi menerapkan pasal 338, KUH pidana tentang pembunuhan dan pasal 340, KUH pidana tentang pembunuhan yang direncanakan Konsekuensi berat dari pasal tersebut mengenai pembunuhan ancaman hukuman 15 tahun hingga 20 tahun masuk ceruji besi Dan seperti yang kita tahu, status Yosef hingga kini masih sebagai saksi kunci Beliau sudah kurang lebih 13 kali dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan mengenai perampasan nyawa tersebut Tidak tanpa alasan, ayah hamalia tersebut meminta Rohman Hidayat untuk mendampinginya Saat dihubungi via handphone, pada selasa 24 Agustus 2021, kuasa hukum Yosef bernama Rohman Hidayat mengungkap jika telah mendapat surat kuasa Saya kenal dengan kakaknya Pak Yosef dengan baik, beliau meminta saya mendampingi Pak Yosef selama penanganan kasus ini Hingga saat ini, Pak Yosef masih berstatus saksi, sudah 3 kali diperiksa, terakhir itu kemarin, Senin 23 Agustus 2021, ungkap Rohman Hidayat Menurut kuasa hukum Yosef, selama mendampingi kliennya diperiksa oleh penyidik Pihak kepolisian menerapkan pasal 338 KUH pidana tentang pembunuhan dan pasal 340 KUH pidana tentang pembunuhan berencana